tuh CCTV disitu kita bisa kembangin macem-macem buat lampu-lampu dimana jadi buat satu rumah kita ngontrolnya pakai satu aplikasinya pakai bling makanya 5V sama 12V itu nyala tapi kalau kita off gini tuh mati tuh ini lagi ngecas oh lagi ngecas handphone kalau listrik ini kan fixed berarti kita harus modifikasi kan kita bisa nyalain tuh itu kita bisa matiin kalau kita nggak faham tentang listrik AC ini jangan coba-coba main tapi kalau ini ngalir di badan kita nempel ini angus kita nggak bisa lepas kalau kena tegangan 220dc bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Tenny Bagindo di channel apa itu ah kok agak gelap deh ah oke pada video sebelum-sebelumnya kita udah bahas tentang ini tentang power supply seri ya power supply seri kita udah bahas tentang ATX power supply kita potong-potongin kabelnya kita bisa keluarin 12V sama 5V 3,3V cuma sementara 3,3V nggak saya gunain dan kita bisa kontrol si power supply kita nyalain matiin pakai NoteMCU gunain optocoupler kita juga demoin optocoupler bisa dibikin pakai LED sama LDR video berikutnya kita bahas tentang relay JDVCC relay tapi waktu itu nggak kita drive pakai NoteMCU tapi pakai SP01 SP01 yang input-output standarnya cuma dua kita gunain text dan RX sebagai tambahan jadi empat relay bisa kita gunain nah semua itu buat apa sih semua itu buat ini NoteMCU ada LCD ada relay terus ini output 12V output 5V kalau kita mau charging handphone kita bisa keluarin dari sini terus 12V kalau kita perlu misalkan mau drive motor atau apa project-project yang perlu 12V kita bisa powering dari sini ini kita bisa banyakin karena ini outputnya bisa 30A 5V nya NoteMCU nya dijalanin pakai SP ini SP ini kalau lihat di sini asal dikasih listrik ke power supplynya walaupun dia nggak aktif ini tetap standby keluar 5V nah standby yang kita gunain buat nyalain si NoteMCU terus ini ada power strip power stripnya bisa di nyalain dimatiin dari aplikasi Blink nah bagaimana caranya kita jelasin aja satu-satu kita coret-coret aja di kertas deh seperti biasa oke sebelum kita bahas wiring dan koneksinya ini ada apa aja ada LCD ada relay 4 channel terminal block ini buat keluarin 5V dari power supply nya ini 12V dari power supply juga nah ini AC terminal block AC ini maksudnya listrik dari PLN langsung dari stacker dinding kita jumper disini baru dari sini keluar nah ini NoteMCU wiringnya gimana NoteMCU ini di power dari USB standby warna kuning seperti kita udah bahas bisa keluarin satu setengah hampir 5V kita masukin ke NoteMCU jadi ini kita bikin railnya ground yang biru yang kuning 5V nya 5V masuk ke VCC nya ini kita pakai 5V nih kalau kita pakai 3,3V nggak stabil jalannya bahkan nggak mau nyala sih relay nya 5V nya buat jadi VCC 3,3V nya masuk ke VCC nya relay groundnya masuk background ini dari biru sekarang kita fokus di NoteMCU pinoutnya gimana kita gambar aja LCD LCD itu dia pakai D1 dan D2 itu apa itu SCL dan SDA jadi LCD ini protokolnya I2C communication nya pakai I2C terus ya tentunya 5V sama ground tadi kita udah jelasin relay relay ini 4 channel relay 0 relay 1 relay 2 relay 3 nah ini masuknya gimana R0 kita masukin ke D5 R1 ke D6 R2 ke D7 R3 ke D4 power on masuk ke D8 power good D4 relay relay wire nya gimana sih ada optocoupler ya kita gambar sedikit gimana skemanya relay ya ada resistor ke apa 1 Kilo Ohm kalau nggak salah terus ini ke VCC ini anodanya optocoupler kathodanya masuk ke D5 ya sebelah sininya nggak usah kita bahas lah itu ada transistor ada segala macem ini artinya ini VCC 3,3V kalau kita kasih 3,3V di D5 berarti nggak ada perbedaan potensial nggak ada arus yang mengalir lewat optocoupler ini maka sebelah sininya nggak aktif power on ini gimana ini kita wiringnya power on D8 kita masukin optocoupler ini ke ground jadi kalau D8 nya high sebelah sininya aktif pertanyaannya disini kenapa nggak power on nya itu di D4 R3 nya di D8 kita lihat di screen D4 D4 itu GPIO2 dia pull up saat boot dia statenya high connect on board load both fail if port low artinya kalau D4 ini dikoneksikan ke ground maka nggak bisa booting nah coba kita lihat D8 ini terganti D4 power on ini kita taruh di D4 D4 connect ke anoda kathodanya ke ground ini kan ada hubungan nih ini kan cuma led menghantar arus jadi kalau kita wiringnya seperti ini dia nggak bisa boot kenapa D4 nya langsung dapet ground lah D4 kan kita settingnya sebagai output kok bisa switch ke ground output itu kan di settingnya di point setup nah sementara ini bicara pas booting pertama kali si Note MCU ini kita kasih listrik dia boot dulu dia cek ini kalau ini short ke ground D4 ini terhubung ke ground makanya dia nggak mau booting ini ada tiga pin ya nggak boleh di short ke ground D3 D3 ini GPIO0 D4 itu GPIO2 GPIO1 itu TX pin nah DSP01 outputnya kan GPIO2 sama GPIO0 makanya kalau ada relay-relay yang relay modulnya si SP01 dia aktif low makanya ini kita swap ini bisa nggak sih D4 ini tetap kita pakai buat sebagai output ya bisa tapi wiringnya ya seperti di atas ini jadi ini optocouplernya di sini VCC nah baru sini D4 nya kalau kayak gini ini wiringnya dia aman karena pas di booting terhubungnya sama VCC si Note MCU nya udah ya sisanya ini cuma real-real hot supply aja kita kasih terminal terminal connect ke USB standby keluar 55 volt habis itu kita punya apa lagi di sini kita punya relay relay kita udah bahas kontrolnya udah sampai kapalan kayaknya udah jadi VCC segala macam berkali-kali kita bahas relay tapi kita nggak pernah bahas tentang loadnya nih loadnya gimana ini ini kan listrik bolak-balik kalau kita nggak faham tentang listrik AC ini jangan coba-coba main kenapa ini tegangannya tinggi banget 220 ini mungkin bisa 10 Ampere nih keluar dari sini kalau kita pegang kita mental tapi listrik bolak-balik ini jauh lebih bersahabat daripada listrik DC kenapa misalkan kita punya DC ini kan 220 tegangan tinggi cukup tinggi dibanding kita mainan 5 volt AC kalau 220 DC ini lebih seram daripada 220 AC kenapa ntar kita jelasin listrik 220 itu kan begini gelombangnya seperti ini ini satu gelombang dua gelombang dan seterusnya 0 volt ini maksimum ini minimum ini Max lagi minimum di sini yang 220 itu di sini plus 220 volt minus 220 volt makanya dibilang alternatif kurang arus bolak-balik biar sekali positif sekali negatif nah terus Max ini berapa akar dua kali 220 volt sama dengan akar dua itu 1,4 kali 220 volt 325 volt plus 325 volt minimumnya minus 325 volt satu detik ada kalau listrik kita ini PLN pakai 50 Hertz artinya ada 50 kali gelombang nih kenapa 220 VAC ini lebih bersahabat daripada 220 VDC kalau VAC dia cuma alternating naik turun naik turun naik turun jadi kalau kita ke Strom kita mental tapi kalau VDC dia itu kalau VDC dia itu closed loop closed loop itu maksudnya gimana misalnya ini positifnya ini negatifnya arusnya begini tegangan berarti tegangan beda potensial antara put kitlup positif dan kutub negatif misalnya kita punya 220 di sini groundnya arusnya ini ngalir kalau VAC arusnya itu misalnya dia alternating 220 volt dia itu nggak ngalir gini dia cuma maju mundur aja maju mundur maju mundur nantinya kalau kita kesentuh sini kita mental tapi kalau ini ngalir di badan kita nempel ini angus kita nggak bisa lepas kalau kena tegangan 220 DC apalagi kalau arusnya besar arusnya besar nah itu selesai kita ya VAC kok bisa angus ya kalau sutet dia kita belum sempat lepas belum sempat mental udah keburu gosong kemudian duluan oke itu precaution jadi hati-hati dengan tegangan tinggi baru kita bicara wiring gimana sih relay ini kita wiring tadi saya bahas khusus karena bahaya jadi dari dinding itu dari apa sih namanya ada steker dinding selalu ada tiga kalau kita gambar steker dinding itu bentuknya gini nih lubangnya dua terus di sini ada didahnya tuh kayak besi nah besi ini ground atau RD bahasa Belandanya arde-arde orang Indonesia suka bilang arde yang di sini biasanya orang bilang hot sama netral kiri kanan sama aja toh tadi kan dia bolak-balik jadi kalau kita lihat terminal ini terminal ini ada tiga ada ground yang paling bawah ini ground kelihatan nggak ground ini ya ini saya bikin LN sebenarnya hot sama orang bilang hot sama netral ya netral sama hot hot ini biasanya warna kabelnya merah netral biru ground itu kuning biasanya kuning atau orange ya kurang lebih seperti itu tiga kabel nah kalau relaynya kita pasang lampu misalnya ke lampu di atas tuh wiringnya gimana wiringnya pertama misalnya lotnya lampu ya ini kita kasih lampu lampu berarti dia ada dua kabel sini tiga sih satu lagi ground cuma groundnya nggak saya pasang karena kabelnya cuma dua masih satu sisi kita hubungin ke hot langsung nggak pakai perantara nah di sini kita punya relay selama ini kan kita bahas dari sisi sini mulu nih sisi lotnya belum kita bahas sisi lotnya ini ada tiga terminal nih 1 2 3 nah yang kanan ini normally open ini cara taunya normally open gimana nih nggak ada hubungannya nih garisnya putus di sini yang tengah ini common yang kiri itu normally close ini ada gambarnya nih terhubung nih jadi kalau nggak kita apa-apain ini ada hubungannya nih paling gampang kita tes aja dari belakang aja deh kan ini normally close common yang ini normally close nya yang ini tuh bunyi kalau ke sini nggak bunyi karena ini normally open itu normally close maksudnya kalau dia nggak ada arus ngalir di coil ini maka dia nggak terhubung nah jadi di sini ada normally close common normally open kabel lampu kan ada dua satu ke hot satu lagi kita hubungin ke normally open nih nah yang common kita hubungin ini kita loncatin kita hubungin commonnya ke N nah disini kan ada coil nih coil relay kalau nggak dikasih arus coilnya nggak aktif berarti si common ini terhubungnya ke normally close nah begitu kita kasih arus disini coilnya energize ada medan lah nih ini terminalnya pindah nih dari normally close ke normally open berarti yang ada hubungan sekarang common dan normally open hot kita kasih arus masuk ke lampu dari lampu dari lampu sampai di normally open begitu energize berarti normally open terhubung ke common common terhubung ke netral ke end ada arus yang ngalir disini ada karena ada tegangan maka lampunya nyala oke itu cara wiring si lampu dengan relay nah kalau support sleep ini gimana support sleep ini kan kita bisa nyalain tuh itu kita bisa matiin ini kita bisa gimana sih full sleep ini full sleep ini kan fix berarti kita harus modifikasi nah ini sekali lagi hati-hati karena ini listrik gede saya kenapa saya berani ya pertama saya tahu cara kerjanya gimana kedua saya nggak kasih load buat gede-gede paling loadnya buat ini buat charger baterai buat notebook buat ya buat project-project yang saya selalu ada di sini dan nggak gede-gede paling iya nggak nyampe 100 Watt paling solder atau apa oke isinya seperti ini kita bukain deh yang atas ini ground oke ini ada ke sini aja deh kita gambar oke ini ada tiga satu dua tiga yang tengah ini groundnya ada gambarnya ada ground ini ground yang ini taruh lah yang ini kita bilang hot yang bawah sini kita bilang end terus kan kita punya terminal block nih ya ada ground ada netral sama hot nah yang saya lakuin kalau dari sini ke ke stacker leaning ground ini kita solder aja kabel dari sini kita pasang kabel dari sini kita hubungin ke ground kita jumper ke ground ya kabelnya yang kecil harus gede habis itu hotnya gimana hot yang ini kita solder aja masukin kabel disini solder kita jumper lagi ke hot yang netralnya gimana nih ini kan ada tiga nih kok bisa tiga ini kan kawatnya cuma satu ini nyala ini nyala itu gede nyala dan mati tuh sementara sementara kabelnya cuma satu nah paling gampang ini kita potong aja kita potong disini kita potong lagi misalkan disini jadi ini dipotong ini dipotong ini kita solder ini sambungnya kemana nah ini baru pertanyaan kita punya relay lagi ini dua seperti tadi ini common tadi NC sini NC disini NO NO nah dari sini kabel ini setelah kita potong ini kita hubungin ke NO yang ini juga kita hubungin ke NO dari netral ini baru kita hubungin ke common ini kita paralel juga ke common netralnya hubungannya gimana dari sini ini kita jumper aja ke netral tuh jadi dari sini kita hubungin ke netral tadinya kan ini ada hubungan nih karena satu kawat begitu kita putus kan dia nggak ada hubungan nah dia muter kesini baru balik lagi kalau koilnya nggak dienergize nggak ada arus lewat maka yang terhubung ke normally close tapi kalau ada arus misalnya sini deh kita kasih arus maka terhubungnya kesini nah apa yang terjadi coba kita lihat kan ada colokannya tuh lampunya lampunya disini dari hot masuk ke sini terus ke lampu lampu keluar dari sisi lainnya dari sisi lainnya terus terhubung ke normally open yang sudah terenergize otomatis ini ada hubungan nih ini ada hubungan terus dia naik lagi naik dari sini dia naik ke N nah N itu balik ke sini berarti kawat yang sisi sini terhubung dengan sini itu aja cara kerjanya maka dia nyala nah yang ini tadi normalnya open nggak terhubung ini kan kita udah putus berarti karena ini nggak ketutup ini yang nggak terhubung jadi jadi putus disini gitu itu cara kerjanya nah cuma sekali lagi saya bilang hati-hati kalau mau bikin seperti ini jangan sampai sembrono kalau nyoldernya juga pasti nyoldernya kuat karena ini pasti panas nah kalau panas terus dia meleleh terus kabarnya kemana-mana nah siap-siap jadi harus hati-hati saya pernah beginian gosong bukan sekali dua kali sering nah sementara itu buat coding segala macam kita bahas di video berikutnya karena ini cukup panjang juga nih edit nih buat preview aplikasi Blinknya seperti apa sih saya bikin ada beberapa ini ada tab buat ngontrol power script terus buat lampu yang ini coba nyalain lampu kiri nah ini lampu yang di atas ini power script di atas ada voltage listrik PLN sama ukuran cuma belum karena sensornya saya belum punya nah power supply ini buat nyalain si ATX power supply ini kan posisinya on makanya 5 volt sama 12 volt itu nyala tapi kalau kita off gini tuh mati ini lagi ngecas oh lagi ngecas handphone nah sebelah kanannya power guard sebelah kiri ini power on abis itu ya ini tab buat CCTV tuh CCTV disitu kita bisa kembangin macam-macam buat lampu-lampu dimana jadi buat satu rumah kita ngontrolnya pakai satu aplikasi aja pakai Blink dan Blinknya di lokal server jadi nggak perlu koneksi internet cukup ini aja oke itu dulu semoga bermanfaat kalau ada penjelasan saya yang salah saya terlalu berhati-hati dengan listrik 220 tolong di koreksi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di like dan subscribe tunggu juga video berikutnya sub indo by broth3rmax